Resmi diumumkan, Welcome Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana Arema FC secara resmi mengumumkan rekrutan baru Wonder Kid Timnas Indonesia, Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana, Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 Mereka dikontrak dengan status pinjaman dari Persija Jakarta Selamat bergabung, Singa Muda, tunjukkan penampilan terbaikmu untuk Arema FC, tulis Instagram resmi klub Musim lalu, Ginanjar dan Maulana sama-sama berjuang di Persija, keduanya pun merajut karir bersama di Persija U20 yang tampil di Elite Pro Academy Hanya saja, Maulana gabung lebih dulu dengan sesi latihan Arema pada pekan lalu, Ginanjar menyusul mulai melakoni sesi latihan perdananya bersama skuad Singo E dan kemarin Kita gak janjian sebelumnya, tiba-tiba saya tahu dia ke Arema, saya ke Arema Saya juga kaget, saya bersama dia sudah sejak masih kecil, ketemu lagi di sini, kata Ginanjar Ginanjar Wahyu mengaku bersyukur bisa satu tim lagi dengan Ahmad Maulana di Arema Kini tekadnya berjuang bersama-sama demi membawa prestasi untuk Arema yang mereka bela Musim lalu saat masih di Persija, Ginanjar memiliki kesempatan bermain yang lebih banyak ketimbang teman masa kecilnya itu Diketahui, Maulana sama sekali tak pernah dimainkan pelatih Thomas Doll di Liga 1 2022-2023 Jadi, Alhamdulillah kami bisa berkumpul lagi di Arema, setidaknya saya sedikit banyak sudah tahu bagaimana cara dia bermain, imbuhnya Ginanjar menegaskan bakal menjalani masa peminjamannya selama satu musim di Arema dengan bersemangat Ex Bayangkara U18 itu bersyukur bisa bergabung dengan Arema musim ini Saya bersyukur masih bisa diberi kesempatan bermain sepak bola lagi, di kastat tertinggi di Indonesia Apalagi di Arema, salah satu tim besar di Indonesia, tidak jauh berbeda dengan Persija, pungkasnya Terima kasih